Pemirsa baru 4 bulan merasakan udara segar di luar lapas AS, seorang residivis spesialis pencurian kendaraan bermotor roda 2, kembali dibekuk oleh tim Satreskis Polkrek Subedang. Kali ini pemirsa AS terpaksa dihadiahi timas panas oleh petugas karena berusaha melawan saat ditangkap. Tidak ada rasa jerah. Mungkin kalimat inilah yang cocok diberikan untuk AS, residivis dan spesialis pencurian kendaraan bermotor roda 2. Pasalnya baru 4 bulan bebas dari tahanan, kini AS kembali berurusan dengan hukum karena terbukti melakukan pencurian dan perampasan kendaraan bermotor di wilayah Subedang. Tim Satreskrim Polkrek Subedang terpaksa melakukan tindakan tegas dengan menembak kaki AS karena melawan pada saat akan ditangkap. Terima kasih rekan-rekan. Berdasarkan laporan masyarakat, ada laporan polisi berkenaan dengan tindak bidana pencurian kendaraan bermotor pada hari Rabu tanggal 25 September 2019. Ini terindikasi alhamdulillah tim kami, tim sus kami mendapatkan informasi bahwa pelakunya orang yang sama. Dan ini merupakan si inisial AS ini merupakan residivis yang sudah 4 kali baru 4 bulan keluar dari lapas, dia main kembali. Alhamdulillah setelah diindikasi bahwa setelah terdeteksi bahwa yang bersangkutan bisa kami tangkap. Hingga kini kasus tersebut masih dalam pengembangan Tim Satreskrim Polres Subedang. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, AS sementara mendekam di sel tahanan Polres Subedang dengan dijerat pasal 363 KUHP ancaman 7 tahun penjara. Diki Guntara, Bandung TV